Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi penghargaan kepada karyawan layanan darurat negara Ukraina. Mereka disebut terus menunjukkan keberanian pribadi dan tidak mementingkan diri sendiri, sambil menyelamatkan nyawa orang dan menghilangkan konsekuensi dari situasi darurat yang disebabkan oleh serangan rudal dan bom oleh agresor Rusia. Dengan dekret yang sesuai, Kepala Negara memberikan sejumlah penghargaan, seperti rekaman yang diunggah Zelensky di Facebook pribadinya pada 16 September 2022 kemarin. Disebutkan Zelensky layanan darurat negara hari ini bekerja dalam keadaan sulit di tengah perang. Meskipun demikian, mereka terus menyelamatkan nyawa, memulihkan keselamatan hidup, menghilangkan konsekuensi dari penembakan musuh dan alami bencana, melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan, menyediakan dukungan psikologis kepada masyarakat. Mereka melakukannya secara profesional, menunjukkan keberanian, dekat dan kemanusiaan, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!